Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Dr. Astri Damayanti sebagai Kepala Puskesmas Wono Kasian, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Jadi kegiatan integrasi yang sudah dilakukan di Puskesmas Wono Kasian diantaranya adalah pengisian instrumen, kemudian adanya workshop dan pelatihan TPI serta pelatihan kebencanaan. Kemudian adanya bantuan sarana dan prasarana, otomatis adanya peningkatan kompetensi dari tenaga keseling kami, kemudian juga tenaga imunisasi dan tenaga dokter serta tenaga kesehatan yang lain. Selain itu kami juga menyusun disaster plan yang dapat meningkatkan kesiap siagaan terhadap bencana apabila terjadi bencana di wilayah Puskesmas Wono Kasian. Kemudian dengan adanya bantuan sarana dan prasarana yang sebelumnya belum ada, sangat mendukung adanya peningkatan mutu dari pelayanan Puskesmas Wono Kasian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Kiki Erni Wahyuni sebagai Kepala Puskesmas Jabon Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah kami sangat bersyukur di mana Puskesmas Jabon dipilih sebagai salah satu tempat untuk program kegiatan integrasi Heart and Wash It. Di mana kegiatan yang kami ikuti, yang pertama adalah bagaimana cara analisa situasi Puskesmas dengan melalui pengisian instrumen. Kemudian pelatihan PPI, kemudian ada juga pelatihan tangga bencana, kemudian ada bantuan-bantuan fisik dari IPH Hijau. Wasafel yang belum ada, kami belum punya di area toilet untuk pasien, itu sekarang sudah ada. Jadi kan benar-benar kesehatan lingkungan lebih terjamin lagi. Untuk toilet juga, kami yang masih ada toilet jongkok diganti oleh hospital dengan toilet duduk. Kemudian toilet duduk yang sekiranya wajahnya itu kurang manis diganti dengan yang baru dari program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra, saya sebagai tenaga promosi kesehatan Puskesmas Sidoarjo. Beberapa kegiatan yang saya ikuti terkait dengan geliat UNER, kerjasama dengan UNICDAF dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Antara lain terkait dengan workshop PPI, kemudian FGD tata kelola kader dan supervisi suportif, serta kegiatan pelatihan 25 kompetensi dasar kader. Sebelumnya kami memiliki 48 kader yang sudah terlatih, 25 kompetensi dasar kader. Setelah kerjasama dengan geliat UNER, UDICDAF dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, kami memiliki lebih dari 100 kader terlatih yang diharapkan mampu menjadi mentor bagi kader di posyandu yang lain. Perkenalkan, saya Zaki Janata Mayanti, disini sebagai penanggung jawab kesehatan lingkungan Puskesmas Sidoarjo. Jadi ada kunjungan ke Puskesmas Sidoarjo untuk melihat-lihat bagaimana kondisi sarana-prasarana di Puskesmas Sidoarjo. Kemudian kita mendapatkan bantuan dari geliat air langga, UNICEF, IPI Jauh, dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, yaitu berupa cool storage dan juga sarana fasilitas toilet menstruasi. Pemenungan sarana-prasarana di Kabupaten Sidoarjo dan kegiatan ini sangat menunjang dari imunisasi, KIA, dan berbagai program lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Lelucin Eka Ariswati, Kepala Puskesmas Marenggerajan Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih Puskesmas kami, Puskesmas Marenggerajan menjadi salah satu sasaran pelaksanaan program Health Wars. Kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini, yang pertama adalah pengisian instrumen, instrumen health, kemudian dilakukan FGD terhadap pelaksanaan instrumen, kemudian ada pelatihan PPI, pelatihan kegawa daruratan, sehingga kami bisa menyusun disaster plan, kemudian kegiatan beberapa perbaikan fisik di Puskesmas Marenggerajan yang diputuhkan oleh masyarakat, sehingga pelayanan akan menjadi lebih baik. Yang bisa menunjang pelayanan di KIA, kemudian pelayanan ibu hamil, balitah, imunisasi, dan lain-lain. Harapan kami kegiatan integrasi Health Wars ini akan terus berlanjut di tahun-tahun ke depan. Dengan adanya kegiatan integrasi ini, kami Puskesmas Marenggerajan bisa memberikan pelayanan yang bermutu. Kegiatan ini perlu monitoring dan evaluasi, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kerjasama di empat instansi tersebut akan terwujud. Harapan kami terkait dengan kerjasama geliat UNER, UNICEF, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo akan terus berlanjut dan berkembang. Demi meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih telah menonton!